Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media sharing informasi Bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia Baik Bapak Ibu, dalam Kesempatan video kali ini, kami akan mengabarkan Terkait, sudah ada Beberapa daerah atau banyak daerah Yang telah melakukan pencerahan Sertifikasi Trilan 1 Ini khususnya di Naungan Kemendikbud Bapak Ibu ya Karena kemarin itu untuk naungan Itu sangat sedikit daerah Yang sudah mencerahkan, nah di kesempatan Video kali ini, kami akan Memberitahukan atau menginformasikan Terkait daerah di naungan Kemendikbud Yang telah mencerahkan sertifikasi Trilan 1 tahun 2022 Nah sebelumnya bagi Bapak Ibu Yang daftar daerahnya tidak tercantum Dalam pencerahan sertifikasi Trilan 1 kali ini Bisa langsung saja di list Daftar nama kebupatiannya di kolom komentar Daerah-daerah mana saja dari Bapak Ibu Yang belum mencerahkan sertifikasi Trilan 1-nya Semoga dapat disampaikan Atau diketahui oleh Kebupaten atau pemerintah daerah Masing-masing Jadi yang selanjutnya Bapak Ibu Yang pertama untuk naungan Kemendikbud Ini sudah ada Kebupaten Ponorogo Ini untuk dijenjang SMA Sudah mencerahkan Trilan 1-nya Kemudian selanjutnya Mojokerto, Jawa Timur Ini cair untuk dijenjang SMK, PNS Selanjutnya Meluku Tengah Ini juga sudah mencerahkan Selanjutnya Cianjur Kemudian selanjutnya Banyuwangi Ini untuk dijenjang SMK Kemudian selanjutnya Kabupaten Trenggalek Untuk dijenjang SMA Dan SMK Selanjutnya Kabupaten Majene Sulawesi Selatan Nah ini Bapak Ibu Sudah ada beberapa kabupaten Untuk di naungan Kemendikbud Yang telah melakukan pencerahan Sertifikasi Trilan 1 Semoga Bera Bapak Ibu Yang belum masuk Dalam daftar ini Semoga esok-esok hari Sebelum masuk Kelebaran Idul Fitri Sudah melakukan pencerahan Sertifikasinya Nah selanjutnya Untuk di naungan Kemenak Sendiri Nah yang pertama Bapak Ibu Ini untuk naungan Kemenak Nah yang pertama Adalah Purwodadi Jawa Tengah Ini sudah mencair Selama 2 bulan Kemudian selanjutnya Kabupaten Semarang Ini juga sudah cair Selanjutnya Yang ketiga adalah Huono Sobo Untuk di jenjang PNS Ini juga sudah cair 2 minggu yang lalu Kemudian Brebes Banjar Negara Non PNS Juga mulai meleleh Selanjutnya Jawa Tengah Kabupaten Purworejo Untuk di jenjang PNS Juga ini sudah cair Selanjutnya adalah Purwakarta Ini untuk di jenjang Non PNS Ini cair di hari Jumat 18 Maret Tahun 2022 Cairnya Satu bulan Bapak Ibu ya Kemudian Magelang Ini untuk jenjang PNS Selanjutnya Pamekasan Jawa Timur Tanggal 20 Maret 2022 Cairnya Kemudian Kota Sukabumi Cair Dua bulan Tanggal 18 Dan tanggal 21 Maret Jadi Dua kali pencairan Bapak Ibu ya Untuk dua bulan juga Kemudian selanjutnya Tasik Malaya Cair dua bulan Untuk PNS Dan non PNS Selanjutnya Jawa Tengah Ini juga cair dua bulan Kemudian Ini Kabupaten Bekasi Ini untuk di jenjang Madrasah Selanjutnya Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Nah ini untuk Naungan Kemenak Bapak Ibu ya Informasi yang di wilayah Kemendikbud ini Juga ada informasi terbaru Bapak Ibu Terkait penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru Triulan 1 Tahun 2022 Terkait status Validasi di info GTK Ini statusnya Sudah banyak yang berubah Bapak Ibu ya Di berbagai daerah Ini statusnya Sudah terbit SKTP Ini kita bisa melihat Di sini Banyak dari berbagai daerah Di grup sertifikasi Yang telah Menunjukkan Screenshot Bukti bahwa Status Validasi di info GTK Itu statusnya Sudah terbit SKTP Semoga Daerah Bapak Ibu Segera mencairkan Tunjangan Profisi Guru Triulan 1 Tahun 2022 Kemudian ada juga Yang telah pemberkasan Di beberapa daerah Itu juga sudah banyak Untuk pemberkasan Untuk naungan Kemendikbud Bapak Ibu ya Jadi demikian Bapak Ibu Informasi update Tentang daerah Yang telah mencairkan Tunjangan sertifikasi Atau tunjangan Profisi Guru Triulan 1 Tahun 2022 Kami akan selalu Mengupdate Bapak Ibu Informasi terkait Daerah-daerah Yang telah mencairkan Tunjangan sertifikasinya Jadi agar tidak Ketinggalan video kami Silahkan stay di channel ini Tunggu video-video Berikutnya dari kami Karena setiap hari Kami akan berupaya Untuk mengupload Video-video yang terbaru Jadi demikian Bapak Ibu Informasi yang dapat Kami kabarkan Semoga bermanfaat Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh